Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya kali ini saya ingin memperlihatkan ya bagaimana merakit switch dengan HTB ke dalam box ini ya Nah kalau dulu saya pernah mendemokan bagaimana kita merakit HTB itu cukup simpel ya dengan switch ini kita tinggal hubungkan ya untuk cek DC yang 50 ini ke sini langsung ini langsungnya cuman pada saat perakitan kita membutuhkan box box yang cukup besar ya paling tidak box yang X6 kalau masalah box hitam juga bisa namun pada saat sekarang saya tidak punya box X6 ya yang besar punyanya box ini jadi pada saat dipasang di box ini kurang panjang nah ini box ini ukuran 15 x 15 cm ya ini kalau kita pasang HTB seperti ini ini karena HTB untuk ceknya ada di atas ya ininya ada di bawah ya ini butuh ruang yang cukup ya butuh ruang yang cukup kalau misalkan kita kasih lubang di bawah sini ya harus posisi bukan harus begini di bawah nah ini otomatis ini harus ada ruang untuk memasukkan cek powernya sini bisa sih ya mungkin memuat tapi otomatis jarak dari bawah ini pun agak sempit harus dibagi ya seperti itu nah kendalanya lagi switch switch ini kebetulan ngepas banget ya sangat ngepas suit ini terlalu ngepas jadi kalau untuk masukkan cek power ini cukup sulit juga ya karena sempit disininya jadi agak sulit pada saat kita merakit ke dalam box yang mungkin ukurannya pas-pasan ya nah terus cari akal supaya bagaimana kalau tidak menggunakan cek power dan mungkin sedikit modifikasi ya supaya kita bisa menggunakan langsung ya potlannya ke sini ya jadi ini terpaksa kita modifikasi untuk menyesuaikan dari ukuran box ya kita bisa menggunakan potlannya kita bisa menyalakan eh dari potlannya nah nanti kita harus modif ya potlan bagian ini ya supaya dia bisa mengeluarkan arus atau POI out sebesar 5 volt untuk menyalakan htb nah kebetulan kalau htb nya sudah saya modif nah ini dia Hai jadi cukup jumper aja ya jumper aja untuk pin 45 dan 78 ya positif dan negatif ini ke sini ya ke cek power ya positif ya positif positif negatif ke negatif cek power jadi sekarang kita bisa menyalakan htb ini ya melalui potlan ya ini sudah bisa menjadi poe in ya untuk menyalakan htb nya Hai nah seperti itu ya teman-teman nah ini htb sudah siap kebetulan untuk ini ya belum siap ya jadi ini nanti saya solder dulu sebentar ya kita solder dulu se-sure just dayśnie se-sure just day perceb come selamat menikmati 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 untuk jumper selamat menikmati 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 jauh kita merakit HTB dan switch ya dalam box yang kecil ya mau nggak mau kita modifikasi untuk port LAN nya ya agar bisa di jumper langsung ya dari port LAN ke port LAN seperti ini baik ya mungkin sampai disini saja ya demo bagaimana merakit HTB dan switch 8 port ya totaling S808 yang sudah dimodifikasi dan bebas jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya like dan share ke teman-teman jika video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di next video hai 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 hai